Alhamdulillah wa syukrulillah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ammaba Quran Surat An-Nisa ayat 3-2 A'udhu billahi minash shaitanirajim Wa la tatamanu ma Abdurallahu bihi ba'undukum anaba Lirijari nasibu mimmaktasabu Wa linnisa nasibu mimmaktasabu Wa sharulloha minfadli Inna alloha ka nabikul syai'in alima Dan janganlah kamu iri hati Terhadap apa yang dikaruniakan Allah Kepada sebagian kamu Lebih banyak dari sebagian yang lain Karena bagi orang laki-laki ada bagian Daripada apa yang mereka usahakan Dan bagi para wanita pun Ada bagian dari apa yang mereka usahakan Dan mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunianya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Ia telah menciptakan Manusia laki-laki dan perempuan Ia telah menciptakan Manusia laki-laki dan perempuan Dan semuanya juga sana Akan kembali kepada Allah Tidak ada yang kembali Bukan kepada Allah Baik laki-laki maupun perempuan Dan masing-masing Allah beri keutamaan Beri kelebihan Laki-laki diberi kelebihan Langkahnya lebih daripada kaum perempuan Dan Allah tetapkan Laki-laki sebagai pemimpin Ari jalu Kowa munak Ala nisa Ari jalu Teh Kowa pemimpin Kowa Dari kata Koma yakum Artinya berdiri Laki bertanggung jawab Tetap berdirinya Kehormatan Keluarga Keluarga Kehormatan Kehormatan Di rumah tangga Karena itu Tanggung jawabnya diberi lebih Daripada kaum perempuan Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Di zaman Rasulullah pun Kaum perempuan Sudah Ada Keinginan Seperti laki-laki Sudah ada Umus Salama Berkata Itu istri Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah kenapa kalau laki-laki berangkat berperang sedangkan kaum perempuan tidak jadi keinginan semangatnya besar ingin berangkat ke medan perang dan mereka tertarik dengan kaum laki-laki yang gugur di medan perang, sahid kami juga ingin seperti perempuan ikut berperang begitu supaya menjadi syahidah begitu keinginan perempuan dan juga kenapa kalau kami warisnya hanya setengah dari laki-laki sudah ada dari dulu nah itu disarwakun warisnya kenapa dalam perseksian kalau laki-laki satu orang perempuan dua orang inilah perkataan mereka kalau bahasa lain menggugat kepada Rasulullah kemudian kemudian Rasul arahkan bagi perempuan berangkat di badan haji itu sama dengan berangkat ke medan perang bagi laki-laki nah begitu ya sudah Rasul arahkan kemudian kemudian juga Rasul arahkan bahwa laki-laki itu bertanggung jawab memikul bertanggung jawab atas keluarga semiskin miskinnya laki-laki dia bertanggung jawab untuk memberi nafakoh kepada istrinya bukan masalah besar dan kecil bios senada abdi te usaha te kedama pari nafakoh di abdi gelangkum itu jawabnya bukan itu tapi tanggung jawab sebagai laki-laki mana bukan masalah besar tetapi ada kewajiban yang dilakukan yaitu memberi nafakoh begitu dari perempuan kalau membantu silahkan tetapi yang pokok adalah nafak ketika sahabat bertanya apa kewajiban saya kepada istri saya rasul mengatakan kau beri makan dia kau beri pakaian kalau bisa tempatkanlah askinuhun rekontrak terserah yang penting menempatkan istri dia begitu tetapi yang lebih jauh dari itu bukan sekedar menempatkan dalam arti rumah tempat tinggal tetapi tempatkanlah istri di dalam rahmat Allah itu yang paling yang seringkali berfikirnya dohir saja contohnya Ibrahim beliau tempatkan Siti Hajar di padang pasir tidak tidak ada rumah tidak ada makanan tidak ada air gitu sepintas kita akan menyalahkan beliau saat kalau tanur anak dikit itu paling-paling disusul ke bapak sebalik kenapa tidak sesuai itu yang akal yang tradisi kudu nama kajian butut oke cekparibasana dinu iu malah ditempatkan itulah berpikir sepintas tapi hakikat Ibrahim menempatkan istri dan anak di dalam rahmat Allah itu yang saya nama saya ngerti awwt akhirnya kan disitu betul-betul ya rizki itu dan Ibrahim berdoa ya Allah semoga kau beri rizki pada mereka doa Nabi Ibrahim dikabulkan keluar air jam-jam bayangkan ribuan tahun belum berhenti sampai sekarang yang berbudu yang minum yang mandi jariah dari perjuangan itu sampai sekarang tidak putus belum tentu kita punya jariah yang usianya ribuan tahun inilah contohnya kemudian kesuburannya luar biasa sampai sekarang makmur makanan disana kan lebih bagus bapak yang sudah berangkat sama engkau itu yang 7 kg bisa berada arah lu seperti itu ma'apel yang berangkat umroh kan makanan itu luar biasa dan bapak ibu kan tidak melihat kebun pisang tapi pisarnya malah bagus apel segala macam jadi tidak subur tapi makmur ya nah ini jadi apa pelajarannya pikirkan di dalam rumah itu ada rahmat Allah tidak itu yang penting dan dari rumah itu mesti menjadi kebaikan karena itu Rasulullah menempatkan mengatur untuk kaum perempuan lebih baik sholat di rumah tapi jika ikut berjamah silahkan dengan catatan terjaga keselamatan kemudian juga Rasul sering sholat sunatnya di rumah sholat terwatifnya di rumah karena rumahnya nempel ada orang agak jauh lalu sholat terwatifnya di masjid silahkan jadi kalau ada yang selesai dan langsung pulang jangan sudan karena sholat sunat itu tidak makna merun begitu rasul sholat tahajud di rumah kalau di masjid silahkan itu orang-orang senang sholat tahajud di masjid lah rami silahkan insya Allah Januari saya ikut umroh senangnya di Mekah di melihat baik silahkan bapak ya rasul mengatakan coba cahaya sholat itu engkau bagi di masjid dan di rumah jadi di rumah harus kebagian cahaya sholat jangan di masjid saja diborong masjid gun itu imah poik ayah diborong di imah masjid poik nah rasul membagi beliau sholat sunat di rumah jadi rumah juga kebagian cahayanya gitu kita kembali maka untuk perempuan sudah ada amal amal yang bagi kaum perempuan itu derajatnya tinggi seperti sekarang ini sudah mulai dilanggar ada perempuan yang jadi imam makmumnya ada laki-laki itu masalahnya tidak boleh itu dan ada kalanya tempat ini masjid itu madrasah perempuan di madrasah sab jadi sejajar dengan laki-laki mestinya di madrasah itu ada sab laki-laki di depan tidak boleh perempuan sabnya sejajar dengan laki-laki itu kemuliaan itu kehormatan kalau dulu di zaman rasulullah pakaian itu sangat sulit ada yang pakai kain selembar laki-laki di tali karena pun itu disarung tapi karena bitis karena itu ketika berjamaah perempuan jangan dulu bangkit dari sujud laki-laki dulu kalau ada yang lebih dulu bangkit perempuan liwanya kena miskin gitu orang yang kaya pakaiannya melebihi mata kaki begitu dan itu jadi ciri kalau zaman jahiliah baju panjang itu ciri orang kaya begitu kalau yang miskin mengatung orang saja miskin ngaratung jalanan iya kenapa Rasul melarang melabuhkan pakaian itu karena kuyahlah itu kan dulu begitu kesombongan makanya Rasul mengatakan layan durullah ilah manjar saw bahu kuyahlah ini Allah tidak akan melihat orang yang melabuhkan pakaiannya karena sombong ngatung oke sombong masa ruah karena bukan masalah ngatungnya bukan masalah cingkrangnya puyahlah sombongnya itu sampai ada yang mengatakan berdosa besar ini dalil di al-bohri di tabu libas rasulullah diberitahu ada gerana beliau bergegas pakaiannya itu menutupi mata kaki rasulullah kalau itu berdosa kalau itu berdosa masa dilakukan oleh rasul muncul alasan itu kehususan bagi nabi harus ada dalil abu bahkar ma osok pakaian nanti menutupi mata kaki abu bahkar ya rasulullah pakaian ini menutupi mata kaki tapi aku memeliharanya menjaga jangan sampai kena najis bagaimana kata rasul engkau tidak seperti mereka abu bahkar juga jadi jelas illah hukumnya huyalah sombongnya ngatung beri sombong eh tak beri mengatung sama sombong kan sekarang menurut sarwai oke sarwambong sakitnya sarwai calanana iya sidik berhasil usaha di jakarta mudik lebaran nepungan ini nah curi ini nah beswe didi didi oke daharkene tibatan di jakarta balang calanana nebika sarwai tuh ciri maju jadi akhirnya diurangnya ukuran disebut ukuran hirup baik istepung ya kalau dulu saya waktu masih muda bujangan kudu pakai minyak rambut kusutera nyakuan sisir karena di madrasah itu diajarkan akrim syak roka bereskan rambut kamu itu erak mungkusute kuka bobo pakai minyak iya tanco halai tanco di rumah iya sekarang gak laku lagi minyak rambut gak setepayu iya iya kudu herang bubuk erak kuka bobo kudu juga harmoko begitu erak nah begitu sekarang kan pakaian saya tombol kusut saya erak ya sekarang justru malah merapih di korek paman saya lugu sekali almarhum naik anggot saya istri pakai baju model belah gigir ke korek turun rekam bejaan soet lain di mode nah gitu lah ya ya jadi keinginan untuk sama dengan laki-laki sudah ada dari dulu ingin ke medan perang artinya punya semangat luar biasa tetapi oleh rasul terus dibimbing biarakan kelebihan di perempuan nanti ditempatkan dimana bukan di medan perang itu kenapa karena perempuan banyak mafsadat jika bebas sekarang ini kan mafsadatnya besar karena di perempuan itu tubuhnya itu menarik semuanya makanya tutup lah begitu yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan sekarang kan ada yang meninyok oh hebat perempuan berada aduh cinta ya seribu sampai ada yang main adu banting perempuan bisa seperti laki-laki tetapi di luar batas kemaslahatan itu masalah karena itu yang paling utama baik laki-laki maupun perempuan diarahkannya ke akhirat itu masalahnya bukan dunia saja dunia masa bentar kan nah ini yang diarahkannya kepatuhan itu karena iman kepada hari akhir saya pernah menulis tulisan bahwa beriman kepada hari akhir memberi pengaruh atas sikap hidup manusia itu besar sekali kenapa perempuan tetap dalam batas-batas kena beriman kepada hari akhir begitu masalahnya kan disitu nanti kenapa laki-laki tidak menggunakan kekuatan untuk mendolimi perempuan kena beriman kepada hari akhir kenapa pemimpin tidak menggunakan kekuasaannya untuk kedoliman karena beriman pada hari semua inilah pentingnya beriman kepada hari akhir menjadi kendali hidup manusia gitu karena tidak beriman pada hari akhir penting makhina nah itu jadinya asal ayuna menang asal ayuna senang asal begitu saja akhirnya kur'an telah menjelaskan karena kamu lebih cinta kepada sekarang daripada nanti begitu ya inilah arahannya karena dengan syahid itu jelas ya ke surga begitu mereka ingin Rasul arahkan kemudian juga Rasul mengarahkan bahwa bagi kaum perempuan sama Allah beri pahala dari apa yang ia usahakan diri jali bagi laki-laki nasibun nasib mimak tasabu dari apa yang mereka usahakan walin nisa nasibun nasib mimak tasabna dari apa yang mereka usahakan nasib itu bagian ada bagian yang ditentukan oleh Allah dan ketika bagian itu sesuai itu masalahan ketika memaksakan mengambil bagian tidak sesuai justru jadi beban jadi ribut jadi beban hidup dalam Quran sudah diatur satu laki-laki pemimpin perempuan dipimpin hari jalu bahwa menalani saja jangan diubah bagaimana kalau perempuan menjadi kepala daerah selama ada laki-laki usahakan laki-laki selama ada laki-laki itulah putusannya sesuai dengan guraan makanya Persis tidak memilih perempuan menjadi bupati kalau menjadi wakil silahkan kemarin itu begitu putusannya saya diminta untuk mengerahkan suara saya bilang asal jangan nomor satu mau tidak menjadi wakil nomor satunya laki-laki dia jawab tembisa wayah nawe pun anak keduka are Persis menarik dukungan itu saja kenapa karena melanggar jadi banyak di kita yang menjadi kepala daerah kalau jadi wakil boleh nah ini kahar haru begitu ya kemudian juga untuk perempuan tidak boleh menjadi imam makmumnya ada laki-laki salam salat wayah nah di belakang itu sudah ditetapkan bagian kemudian perempuan setengah dari laki-laki warisnya itu sudah menjadi bagian menggugat juga padahal itu sudah Allah tetapkan keseimbangan karena bukan jumlah tapi keseimbangan ini yang tidak dipikirkan tapi yang berpikirnya jumlah deng-dek kan mestinya keseimbangan ya nah sahabat ayang saru ajeng laki-laki akhirnya hilang keadilan deng-dek atau ribu kemudian perempuan dalam persaksian laki-laki satu orang perempuan dua orang begitu ya ini nasibun bagian yang Allah tetapkan jika ingin masalah terima bagian ini dan akhirnya di akhirat sama Allah siapkan surga ini laudhiyu ama laamilin minku min zakarin au unsah itu akhirnya di situ sesungguhnya aku tidak menyanyiakan ama yang berama diantara kamu min zakarin au unsah baik laki-laki atau perempuan begitu dalam pelaksanaan sholat yang pokok sama harus seperti Rasulullah yang pokok karena Rasul menjadi uswatun hasanah bagi laki-laki dan perempuan dalam sholat dalam berwudu sama tidak terpisah untuk perempuan nabinya misah deinte untuk laki-laki nabinya misah tidak Rasulullah menjadi rasul untuk semua umatnya laki-laki dan perempuan begitu karena itu dalam pelaksanaan wudu sama dalam pelaksanaan sholat sama jika beda harus ada dalil yang membedakan begitu jadi yang pokok sama dalam wudu salah baik baik yang wajib maupun yang sunat jika beda harus ada dalil yang membedakan selama tidak ada dalil yang membedakan berarti sama begitu contoh mandi junum ada dalil yang membedakan perempuan cukup menyeramkan air tiga kali ke kepala lalu ratakan ke seluruh tubuh itu sudah ada anggap cukup ya ini ada dalil yang membedakan kedua ketika sholat berjamaah ada dalil yang membedakan perempuan di belakang kaum laki-laki dalil yang membedakan kemudian juga di dalam waris dalil yang membedakan jadi pada dasarnya sama jika beda harus ada dalil yang membedakan begitu ya perempuan berjamaah semua perempuan imamnya juga perempuan ya di depan sama yang disebut imam itu di depan ada di Mekah saja di Madinah kalau berjamaah itu perempuan berdiri di tengah-tengah sap depan bukan di depan sama itu ya kita meneliti hadisnya doib maka kembali dalam berjamaah yang disebut imam adalah di depan nah gitu di rumah berjamaah salah kikar tajwid na'cena usah saralah kenba kakar paming itu ada beda ibu tajwid na'alus jadi kakar jadi penempatan lain tajwid penempatan posisi imam dan makmum iya kemudian saya kutip Quran surat an-nahal 97 siapa yang beramal soleh laki-laki atau perempuan nah gitu kemudian nanti ditempatkan dipernahkan disebut amal soleh sama itu pahalanya dari Allah surga seperti di rumah tangga wanita masak menyediakan untuk suami itu amal soleh saya sering menghancurkan walaupun punya pembantu tapi masak untuk suami meningku ibu itu gak nyara nana lebar dimikinkan ke pembantu cina etap pasakan anak tengena mikir mikir pasakan mamah rawas ngomong salah laki-laki singharti tapi gitu itu perempuan bapak itu senyari hati yang ragangan salah laki rata-rata bijaksana itu mene cik bapak itu perempuan itu ibu dah singharti rasul kalau disukui makanan yang ia tidak senang nanti ngomong rasul tapi tidak dimakan gitu dia dimakan tidak bicara tapi istri rasul ngerti surti tak disuk nanti itu aja jadi orang ngajak kurang masak nukitu padahal menjembar udah kurang masak nukitu di ngerah kurang sebu nah itu ini saya tidak memaksa kalaupun ibu menyuruh pembantu silahkan tetapi pahalanya disini sampai nabi mengatakan sesuap makanan yang dimakan suami dari jasa ibu Allah catat sebagai saudako itu lebara itu itu tadi itu diajar itu menit mikir bisa ayah di ke rumah makan enggak saya mengingatkan itu bukan apa-apa disitu ada pahala ada ajurun itu ya kebar kalau diambil yang baik kenapa sekecil apapun nafako dari suami itu jadi ajurun walaupun pamannya istrinya itu kaya banyak uang tetapi terima nafako dari suami walaupun kecil harga itu dan itu bagi suami jadi ajurun bagi ibu juga ajurun iya begitulah iya saya nasihati ibu apa mau dihilangkan pahala suami itu kajun letik tarima karena ajurnya dan ibu dapat pahla dari menerima itu ridho menerima ken baik gede iya manamila solehan mendakari naf unsah wahwa mu'minun siapa yang beramasa oleh laki-laki atau perempuan dan ia beriman palanuh yanahu hayatan tayyibah kami akan beri kehidupan yang baik laki-laki atau perempuan hayatan tayyibah kehidupan yang baik dan kami balas bagi mereka halam mereka biasani makan yang malum bukan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan surat anahal 97 saya sampaikan ini kenapa banyak kawan perempuan sudah melewati batas itu masalahnya dan fitnah bani soraya dulu dari dunia dan wanita inilah saya mirip sekali di youtube itu kan perselingkuhan ya sudah marak sekarang ini nah mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dan berpikirlah bahwa kenikmatan nanti di akhirat itu kita menjaga rumput batu rumah menihara reju atau menihese pedang di imam selada kering depan di kolom atau meneng di cebor atau bapak pakai kacamata hijau berpikirnya akhirat kalau tidak begitu banyak yang hancur sekarang hancur-hancuran sekarang banyak rumah tangan ketika salat berjamaah imam membaca ayat sajadah apakah harus melapak itu sujudi tilawah kalau imam membaca ayat sajadah imamnya sujudi tilawah mamu mau ikut silahkan andaikah tidak juga sah salatnya karena sujudi tilawah itu sunat tapi kalau imam tidak sujudi tilawah mamu untuk upset sudah sujudi tilawah itu terserah imam nanti disini kalau di masjid di lahar di masjid nabawi jumat kalau subuh jumat biasanya rokat pertama imam maca ayat sajadah bingung itu sujudi tilawah enteng kalau pun tidak karena ragu-ragu tidak apa-apa karena sunat tukungnya tapi kalau tahu imam sujudi tilawah mamu ikut silahkan dapat pahala seorang istri ditinggalkan oleh suaminya selama kurang lebih 4 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan latin tiba-tiba datang di tahun kelima harus bagaimana bersikap istri pertama itu kan pentingnya di buku nikah ada taklik talah disitu perjanjian disitu jika meninggalkan selama 6 bulan gitu kan disini sudah berapa tahun tidak ada berita sama sekali istri boleh menggugat serai tapi kalau tidak tidak apa-apa kan baik ahab mau menggugat baik didagoannya boleh tapi kalau mau menggugat silahkan ke pengadilan agama sebenarnya tidak ke pengadilan agama bisa dibaca perjanjian yang sudah dibaca ketika nikah kemudian ada pengurus menguruskan jika masih bisa kontak kontak ini sudah lebih dari perjanjian begitu suaminya mau mentalak silahkan jika tidak istri silahkan boleh menggugat talak namanya puluh ya jadi istri juga diberi tetapi saya anjurkan administrasi harus ya pokoknya harus kenapa supaya ke depan jika ada masalah punya data ya saya selalu menghancurkan ke pengadilan supaya ada kekuatan hukum nanti wanita ini nikah lagi digugah oleh suaminya ketika pulang ini jadi kalau istrinya tidak menggugat kenbahi sabar sampai sekian tahun silahkan maka tetap hubungan suami istri tapi jika mau menggugat silahkan ada peluang ya ketika kerabat kita melakukan kemusyrikan bagaimana sikap kita Quran mengarahkan watawa so wilhak inilah saling mewasiati watawa so wisok tetapi perlu kesabaran karena perubahan sikap itu tidak mudah saya sering menyampaikan contoh tebarkanlah benih jadinya tidak akan sama ada yang sebentar atau cepat ada yang lambat ada yang lambat tetapi kita melakukan kewajiban ada pun nanti hidayah itu urusan Allah jadi lakukan tausiyah dengan bijak dan bersabar dan dalam bermuatan kasih sayang bukan kebenjian Rasulullah tidak berhasil nah gitu dianggapnya Abu Jahal kan tidak masuk Abu Lahab tidak pada itu waknya jadi inilah hidayah Allah yang menentukan Allah menghibur Rasulullah kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kendaki walaupun kerabat walaupun orang tua tapi Allah yang memberi petunjuk usahakan saja dan memberi wasiat itu adalah amalun sholih itu kan hasil namalah Allah yang menentukan tapi kita telah beramah sholih ya malam minggu kemarin ngobrol ada saudara saya yang hesek minggu kemarin minggu kemarin hidayah itu adalah Allah yang menentukan malah malah kabar kemarin masih ngadukun itu saudara saya juga ada itu minggu kemarin minggu kemarin minggu kemarin akhirnya tanggung jawab masing-masing akhirat begitu kalau insanin jamna uto irahu fi unuki cuma kita berwasiat etat ama sholih itu kebaikan untuk kita selesai tidak ada lagi peta nyantai di mata rasa terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.